Seperti biasa, ini awal bulan, jadi aku mau berbagi rekomendasi, hasil dari rekomendasi teman-teman baca yang aku tanya-tanya di Instagram story ini. Nah sekarang, ada 7 judul buku yang bakalan aku bahas di sini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, seperti biasa lagi, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku non fiksi, buku-buku fiksi juga. Jadi kalau kamu suka baca buku, pokoknya subscribe channel Youtube Potluck Podcast Kollektif. Terus follow juga di Instagram, at potluckpodcast. Nah, 7 judul buku yang bakalan aku bahas di sini, ini kebetulan banget ya, pas deh. Penulisnya tuh perempuan semua, dan genre-nya macem-macem. Ada yang tentang feminisme, terus ada yang genre thriller, ada yang crime, ada juga novel Indonesia yang bakalan dialihwahanain ke seris. Ada juga sastra Arab pemenang penghargaan. Pokoknya seru-seru banget. Buku yang pertama, The Vagina Monologues, ditulis oleh Eve Ensler. Buku ini direkomendasiin sama akun Edvillieta15. Nah, jadi kapan ya aku lupa ya. Pokoknya buku ini tuh memang ada masanya cukup sering ya, berseliwaran di timeline-ku. Terus aku ngeliat review orang-orang juga katanya buku ini bagus banget, tapi aku memang belum sempet baca bukunya nih. Kalau Eve Ensler sendiri, dia nih seorang penulis drama, aktor juga, terus feminis dan aktivis asal Amerika Serikat. Sekarang dia dikenal tuh dengan mononim V. Sinopsis bukunya kayak gini. Maka saya memutuskan untuk berbicara kepada para perempuan tentang vagina mereka lewat proses wawancara yang kemudian menjadi monolog. Saya berbicara dengan lebih dari 200 perempuan. Yang tua, yang muda, yang sudah menikah, yang masih sendiri, lesbian, profesor, aktor, pekerja kantoran, pekerja seks, perempuan Afrika Amerika, perempuan Hispanik, perempuan Asia Amerika, perempuan Amerika asli, perempuan kulit putih, perempuan Yahudi. Awalnya mereka ragu untuk berbicara, sedikit malu-malu. Tapi saat cerita mereka bergulir, kau tidak bisa menghentikannya. Buku ini memberikan suara bagi cerita-cerita manusia yang penuh gairah, konyol, dan pilu secara menyeluruh. Mengubah setiap pertanyaan yang menggelayuti anatomi tubuh perempuan menjadi simbol kemenangan permanen. Yves Ensler membawa pembacanya ke sebuah dunia yang tidak pernah berani untuk kita ketahui. Siapapun yang membaca buku ini akan melihat tubuh perempuan dengan cara yang tidak akan pernah sama lagi. Buku yang kedua, Surat-surat Malam, ditulis oleh Hoda Barakat. Kalau buku ini direkomendasiin sama akun Ed Teguh Afandi. Hoda Barakat ini tuh seorang penulis asal Lebanon. Dan buku ini tuh waktu itu memenangkan penghargaan International Prize for Arabic Fiction di tahun 2019. Versi bahasa Indonesia-nya diterbitkan oleh penerbit Moe Pustaka. Sinopsisnya kayak gini. Kekejaman adalah satu-satunya cara agar kami selamat. Jalan terbaik adalah tidak mempercayai ucapan para tahanan. Seseorang yang dipenjara akan selalu berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Sepujuk surat yang tak terkirimkan ditemukan seseorang yang kemudian mendorongnya menulis surat yang lain. Surat pertama melahirkan surat kedua, ketiga, dan seterusnya. Masing-masing membawa sebuah kisah juga rahasia hidup penulisnya. Juga cerita mereka yang tak pernah menerima surat-surat itu. Dari seorang perempuan yang menanti kekasihnya, seorang teroris yang berbalik menjadi interrogator penguasa, hingga seorang pembantu rumah tangga di sebuah negara teluk yang lari dari kawin paksa di negerinya. Surat-surat dan kisah-kisah ini berjalinan, laksana hikayat seribu satu malam. Buku yang ketiga, Quantum Listening, ditulis oleh Pauline Oliveros. Kalau buku ini direkomendasiin oleh Ed Januarianto. Nah, Pauline Oliveros ini tuh seorang komposer asal Amerika Serikat, dan dia juga, kalau aku baca-baca nih ya, dia tuh kayak salah satu figur penting gitu dibalik musik elektronik. Bukunya juga menarik banget nih, tentang mendengar dan menyimak. Sinopsisnya kayak gini. Apa bedanya mendengarkan dan menyimak? Apakah suara memiliki kesadaran? Bisakah kamu bayangkan menyimak sesuatu melebihi daya imajinasimu sendiri? Merespons gerakan antiperang di tahun 1960-an, musisi dan komposer Pauline Oliveros mulai memperluas cara ia membuat musik dengan bereksperimen dengan meditasi, gerakan, dan aktifisme di dalam komposisinya. Ia tertarik dengan peran dari suara dan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ia mulai mengembangkan rangkaian Sonic Meditations, yang nantinya menjadi cikal bakal penciptaan Deep Listening, sebuah latihan untuk penyembuhan dan transformasi yang terbuka bagi siapa saja. Buku ini adalah sebuah manifesto menyimak sebagai aktifisme. Lewat latihan yang sederhana namun mendalam, Oliveros menunjukkan bahwa Deep Listening adalah fondasi dari perubahan besar matriks sosial, di mana kasih sayang dan perdamaian menjadi basis setiap aksi kita di dunia. Buku yang keempat, Gadis Kretek, ditulis oleh Ratih Kumala. Buku ini direkomendasiin sama akun etroshasna underscore. Nah, ini juga salah satu novel Indonesia yang kayaknya banyak banget diomongin ya menjelang akhir tahun ini, karena memang novelnya sendiri lagi dalam proses aliwahana nih ke dalam seris, terus juga akan bisa kita tonton di Netflix. Jadi sebelum nanti kita nonton serisnya, kayaknya tahun depan ya kalau nggak salah, udah pasti wajib kuduk mesti kita baca dulu bukunya. Sinopsisnya kayak gini nih. Pak Raja Sekarat, dalam menanti ajal, ia memanggil satu nama perempuan yang bukan istrinya, Jeng Yah. Tiga anaknya, pewaris Kretek Jagad Raya, dimakan gundah. Sang ibu pun terbakar cemburu, terlebih karena permintaan terakhir suaminya ingin bertemu dengan Jeng Yah. Maka berpacu dengan malaikat maut, Lebas, Karim, dan Tegar pergi ke pelosok Jawa untuk mencari Jeng Yah, sebelum ajal menjemput sang ayah. Perjalanan itu bagai napak tilas bisnis dan rahasia keluarga. Lebas, Karim, dan Tegar bertemu dengan pelinting tua dan menguak asal-usul Kretek Jagad Raya, hingga menjadi Kretek nomor satu di Indonesia. Lebih dari itu, ketiganya juga mengetahui kisah cinta ayah mereka dengan Jeng Yah, yang ternyata adalah pemilik Kretek Gadis, Kretek lokal kota M yang terkenal pada zamannya. Gadis Kretek tidak sekedar bercerita tentang cinta dan pencarian jati diri para tokohnya. Dengan latar kota M, Kudus, dan Jakarta, dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan, Gadis Kretek akan membawa pembaca berkenalan dengan perkembangan industri Kretek di Indonesia. Kayak akan wangi tembakau, syarat dengan aroma cinta. Kalau buku ini diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Buku yang kelima, Kormoran Strike 6, ditulis oleh Robert Galbraith. Kalau buku ini direkomendasiin sama akun atcasualreader4. Kalau kamu emang ngikutin serisnya Kormoran Strike, ya udah pasti kamu nggak boleh melewatkan lah ya seris yang ke-6 ini. Katanya opat sendiri nih yang rekomendasiin bukunya tuh tebel banget, tapi dia bilang seru banget juga bacanya. Terus bukunya sendiri memang yang seri ke-6 nih baru terbit tuh bulan Agustus 2022 lalu di luar sana. Jadi setauku sih memang sampai akhir tahun 2022 ini tuh belum ada terjemahannya ya. Atau pokoknya sampai video ini rilis lah. Jadi moga-moga akan segera lah dalam waktu dekat ya. Sinopsisnya kayak gini nih. Diserang panik, wajah kusut Eddie Latwell muncul di kantor memohon untuk bertemu dengan Robin Elakot, sang detektif swasta yang tidak tahu harus berbuat apa di tengah situasi tersebut. Sebagai co-creator dari satu kartun yang populer berjudul The Ink Blackheart, Eddie dipersekusi oleh sosok misterius di dunia maya yang memakai nama samaran Anomi. Eddie sangat putus asa ingin menguak identitas Anomi yang sesungguhnya. Robin memutuskan bahwa kantornya tidak bisa membantu dan ia tidak memikirkan kasus itu lagi sampai beberapa hari setelahnya dia membaca sebuah berita yang menyebutkan bahwa Eddie disetrum dan dibunuh di kuburan Highgate, lokasi dari kartun The Ink Blackheart. Robin dan rekan bisnisnya, Cormoran Strike, kemudian tertarik untuk menguak identitas sesungguhnya Anomi. Namun dengan rumitnya nama-nama samaran di dunia maya, kepentingan bisnis, dan konflik keluarga yang terjadi di antaranya, Strike dan Robin hanyut ke dalam sebuah kasus yang menguras habis tenaga mereka, juga mengancam hidup mereka dengan cara yang baru dan mengerikan. Buku yang ke-6, Ferris Wheel at Night, ditulis oleh Minato Kanai. Buku ini direkomendasiin sama akun Ed Ravian. Kalau nama Minato Kanai juga harusnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya, karena memang beliau ini cukup terkenal di Indonesia, terus juga karya-karyanya juga udah banyak nih yang diterbitin ke dalam versi bahasa Indonesia. Ferris Wheel at Night diterbitkan oleh penerbit haru, dan sinopsisnya kayak gini nih. Buku yang ke-7, 28, ditulis oleh Jong Yu Jong. Kalau buku ini direkomendasiin sama akun atliteracy.cat. Nama Jong Yu Jong ini tuh cukup terkenal juga nih di negaranya. Beliau ini seorang penulis asal Korea Selatan, dan memang salah satu penulis ternama di jantrenya Psychological Thriller, dan juga Crime Fiction ya. Terus buku-bukunya juga udah beberapa diterbitin ke dalam versi bahasa Indonesia. Buku yang 28 ini juga diterjemahin dan diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Sinopsisnya kayak gini. Segalanya berawal dari pria parubaya yang ditemukan sekarat dengan mata semerah darah di lantai kamar mandi apartemennya. Anjing-anjing di dalam apartemennya juga tewas atau sekarat dengan kondisi yang sama. Kesokan harinya, para anggota Damkar dan para medis UGD yang berusaha menyelamatkan pria tersebut mulai mengalami gejala mata merah yang serupa, lalu tewas dalam waktu singkat. Hanya Han Ki-Jun, ketua tim tanggap darurat yang belum terinfeksi. Sejak saat itu, semakin banyak warga Huayang yang tewas akibat wabah misterius tersebut. Ki-Jun berusaha mengeluarkan istri dan bayinya dari Huayang, tetapi pemerintah mendadak mengumumkan situasi darurat dan mengerahkan pasukan militer untuk memblokir setiap jalan keluar dari kota. Tidak seorang pun boleh masuk ataupun keluar. Kota Huayang yang dulunya damai pun berubah menjadi neraka anarki penuh darah. Oke, itu dia tadi 7 judul buku yang direkomendasiin sama teman-teman baca di Instagram. Ada dari kamu yang udah baca salah satu atau mungkin ya lebih ya dari 7 judul buku yang tadi aku sebutin atau belum baca semua tapi penasaran gitu tadi setelah dengerin premis-premisnya, coba kasih tau di kolom komen buku mana yang kamu suka atau buku mana yang kamu penasaran banget pengen baca biar teman-teman kamu yang lain juga bisa baca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share juga videonya ya ke media sosial biar teman-teman yang lain juga bisa nontonin. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, lalu follow juga di Instagram at Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi, dadah! Sampai jumpa lagi, dadah! Sampai jumpa lagi, dadah!